If, oh oh, bentar. Ini dia. Ini dia. Lock, who's back. Lock, who's back. Nah, soalnya ketika gue melihat dari tadi ya, cuma versi yang E4. If, oh oh, bentar. Oh, ini dia. Ini dia. Lock, who's back. Lock, who's back. Reg digantikan oleh LJ. LJ bermain untuk kali ini. Oke, buat teman-teman yang selalu melakukan komen LJ. LJ, 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 LJ. Mana sepamnya, guys? Mana sepamnya, guys? LJ kalian longol. Love Josh is back. Kamera, pojolin muka LJ sekarang juga, kamera. Ayo, LJ. LJ mana, LJ? LJ mana, LJ? LJ mana, LJ? Waduh, 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 waduh. Langsung sepam kolom komentar, guys. Amin. LJ bermain. Bukan untuk El Clasico, tapi untuk melawan di Gatron. Yes. Dan ternyata, kemarin udah ada soning-soning di salah satu acara gosip. Dan ini dia. Ini dia. Lihat siapa yang kembali ke Land of Dawn. Sang mantan juara MPL Season yang pertama. The Mantan of Kingslayer. LJ kembali hadir untuk memperkuat EVOS Legends kali ini. Jangan lupakan juga bahwa LJ pernah menang di MPL Season yang kelima. Yes, benar banget. Dan dia sudah mengangkat dialah dua kali. Yes. Dan jangan lupakan bahwa LJ ini adalah Bapak Gufra Indonesia. Bapak Gufra Indonesia, Pak. Dan jangan lupakan. Apalagi, Pak. LJ salah satu player yang masih bermain dari Season 1. Season 1. Dia adalah, jangan lupa, LJ adalah pemain veteran Indonesia. Betul sekali. Dan jangan lupa. Apa lagi? AGE mulai pusing sepertinya. AGE mulai pusing. AGE mulai pusing. Sudah mulai tertawa. AGE mulai pusing, sudah mulai tertawa. LJ sudah turun. Karena di salah satu acara, AGE ngomong. Iya, benar. Ketek Stump. Jangan turunin LJ. Jangan turunin LJ. Aduh, tolonglah. Jangan turunin LJ pas lawan gua. Iya. Gua udah siapin draft nih buat lawan lu. Tapi kalau dari LJ, bisa buyar gitu. Dan ternyata. Ketek Stump. Ketek Stump. LJ is coming.